Halo teman-teman kembali lagi di YouTube Univertuit aka Budi Okinawa jadi kali ini saya akan membuat konten tentang Buil Earth atau Buil HP teman-teman atau bisa dibilang juga Buil Dev ya untuk PVP ya teman-temannya jadi kalian bisa prepare untuk main PVP pakai Buil Devon atau Buil HP ya jadi disini saya akan menunjukkin gearnya dulu ya ya teman-temannya di sini gear yang saya pakai itu gear yang paling kuat untuk HP saya di sini ya maksudnya untuk set-set dev ya karena mungkin diantara kalian kan ada yang lebih bagus ya kalian pakai aja gitu ya ini versi saya versi saya gitu ya nanti bisa kalian tiru atau bisa kalian variasi sendiri gitu nah disini untuk weaponnya saya pakai ini teman-teman Kenapa karena saya ngincarnya recovery dari HP gitu ya 230 Oke kenapa enggak ambil persen aja Bang nah pertanyaannya tuh kalau kita ambil persen darah bisa aja gitu bisa sampai recovery nya sampai 600 totalnya ya karena disini kan saya pakai ini teman-teman recovery HP di sini ya 3% terus di back item ada 3% jadi 6% kalau pakai yang 5% bisa juga cuman ya itu teman-teman enggak tahu ya kurangnya tuh mungkin disini unggulannya ada tambahan demiknya tambahan demiknya penting-penting ya teman-temannya jangan dianggap sepilih 150 ya dengan recovery darah ini lumayan OP sebenarnya wiponnya cuman kayaknya menurut saya ini udah paling worth it untuk gear def ya untuk tipikal kita nge-def gitu ini bukan cuman nge-def ya kita pakai ya kalau pvp kan kalau nge-def terus kan susah menangnya ya jadi kita ada mode menyerangnya nanti gitu ya jadi untuk back item pakai back temai darah madara ini reduk damage taken 7% increase paksa HP 8% dan recovery HP 3% sama back apa accessories ini yang untuk recovery HP sama CP 3% dan meningkatkan 7% retroforce retroforce itu penting kalau kita tipikal atribut tanah teman-teman ya karena bisa ngembalikan damage kepada musuh 30% oke nah untuk atribut disini kita full out ya teman-teman ya terus untuk jutsu yang saya pakai ini teman-teman jadi untuk log sebenarnya log tuh nggak terlalu penting ya cuman kita pakai karena untuk wati-wati musuhnya tuh jangan nggak menggunakan jutsu kinjutsu ya kinjutsu ini jadi mending kita bawa aja gitu ya saya bawa ini untuk disperse bawa dua kusanagi sama halos terus saya pakai top untuk devon juga terus bawa ini event delicious terus untuk demegnya sendiri saya bawa ini teman-teman saya bawa ini ini ada kurang lebihnya teman-teman kalau lawan kalian kalian itu bukan tipe kalian pakai drag-e kalian bisa menang mudah gitu pakai ini ya karena ngedrain 80% tapi kalau yang pakai drag-e terus dia pakai elemen air mati kalian teman-teman karena ini kan ngurah CP 80% ya 80% kalau itu 85 ribuan kalian akan kena damage teman-teman jadi bahaya saya banget ini ngurah CP nya ya kalau tipe kalau lawan kalian itu drag-e tapi kalau yang lain aman-aman aja teman-teman terus untuk tambahan damage saya bawa Particle Devon Devotion Kenapa nggak bawa Advent Christmas itu karena kurang teman-teman demenya udah saya coba ya bahwa 90% sama 120 kurang teman-teman walaupun ini dua turn worth it juga teman-temannya nanti akan saya tunjukin ya kita akan lawan apa bot ya kita lawan bot karena pvp lagi gak masuk teman-teman lagi nggak bisa jadi saya akan contohin di lawan friend list ya Nah jadi saya bawa ini daripada bawa yang ini Oke satu lagi bawa dance force of ujin Kenapa karena cooldown ya teman-temannya saya perlu cooldown ya Oke jadi cara mainnya itu gini teman-temannya eh kita akan lawan ini caranya Bang diri nih Bang Sabiri yang apa tipikal apa dia ngedev juga disini full dev ya Jadi kalau kita sama-sama full dev memang ini agak kurang adil teman-teman karena akan skill yang digunakan random ya tapi ini adalah tipikal dev kalau ngedev tuh skill ngedev semua pasti susah lawannya Nah jadi kita akan contohin cara lawannya gitu teman-temannya nanti kita akan coba lawan untuk tipikal win juga ya sayang banget ya kita nggak jalan pertama disini ya Oke jadi disini kita kasih lock aja dulu Oke Oke kita pakai ini kenapa karena biar nggak kena chaos dari petnya ini def yang gede teman-teman karena pakai mobil S5 ya selipat terus ditambah lagi kita ngurus cp-nya dulu ah gila kok kok dikit banget ya demiknya ya udah bisa nggak bisa harus nguras cp-nya dulu ya berarti ini ya kalau lawannya ya lumayan capek nomornya sebenarnya kalau lawan ketemu dipikir kayak gini lama banget solusinya bahwa ini teman-teman bawa bed apa namanya eh black mebi ya Thunder Somnibi biar kalian ada tambahan yang demik hasil langsung mati sih harusnya ya kita coba lagi ya Hai hmm skillnya belum masih golden ya ke begini kena damage block usah ya Hai 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 masih banyak berarti kita harus nguras CP dulu teman-teman kalau enggak susah, susah banget mati, karena pakai ini ya sebenarnya kalau bawa jutsu arena S5 bisa lebih cepat cuman kan enggak semua ada kan, tapi pakai yang ada aja deh pakai ini dulu ya elah oh iya resist kita ini dulu biar kita enggak bisa cakra terus ini kita akan eksekusi dengan ya bentar ya oke kita habisin dulu cakranya di sin damage block gak tuh sebetap betar gila nah ini kita lihat ya demek hebat gede gak ya harusnya gak ada cakra lagi gak ada cakra gak ada cakra tapi approve banget waduh sayang banget ya sayang banget isi darah lagi ya kuat ya ini kalau lawan arena memang sulit banget tapi kalau pakai damage itu cepat terusnya gitu ini bahwa benar-benar di set sama bambirin full deh ya ini dulu dulu kalau ini ketemu juga kita skip dulu ya teman-teman ya Nah kelamaan juga bagus ya Oke ini dulu tanggung nyalain ganggu banget nah kalau kayaknya nggak habis-habis ya karena typical dev lawan dev gitu ya adalah kita cari lawan yang win aja ya teman-temannya jadi lebih karena kalau set kayak gitu pun jarang ada pasti di pvp ya ini jadi lama kalau dibuat kayak gitu pvp dianya yang kalah bukan kalah sih jadi draw gitu lama-lama nggak mati juga kita coba mana ya kita cari dulu ya kita cari yang win enggak enggak ada yang buat set pvp ya ada yang buat set pvp maaf jadi lawannya enak kalau nggak ada set pvp ini udah suruh udah langsung nih area kita tarik dulu ini enggak ada ini aja dah ya ini full win oke jadi kita lock aja dulu ini enggak ada yang oke 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 coba harusnya bisa mati sih enggak tahu ya demikian masuk berapa ya 400 enggak mati harusnya mati ya kalau nopal ya karena mungkin karena dia pakai talent itu ya dalam apa send power ya jadi apa namanya jadi ada tambahan darah kolor mana kan di 3260 ya berbapak dia posarnya men tapi sebenarnya kalau mau dibunuh kita pun susah teman-teman bukan bukan enak ya guna kita guna kita itu juga sulit mana ini kita saya kasih tahu untuk bagaimana cara menyerangnya ya ini karena mungkin telannya ya telannya masih kecil ya ada enggak sih yang GG di pvp nggak nggak bisa teman-teman ini masih masih perbaikan mungkin ya lagi diperbaiki jadi nggak bisa main apa ya lewat enaknya ya Hai ini berifaya sih Hai tapi ini apa namanya Hai eh ini kenyai Hai mana ya Hai ini aja dulu ya apa aja dulu ya kita coba lawan-lawan dulu ini ini telah nepot ya yo agak terkasihnya dulu kalau sekarang itu nggak bisa langsung ngelok teman-teman misalnya kalau kalian bisa ngelok langsung dengan jutsu chaos itu mending tapi kalau kalian ngeloknya kayak gini kekasih meridian gitu kan kamu bisa pakai telannya masih bisa diatasnya pakai dua skill jadi kalau kalian mau ngekill pasti enggak akan semudah itu teman-teman enggak akan semudah yang kalian kira kalau sekarang itu kalian model model nyerang itu kalau ngeloknya pakai jutsu ini masih bisa diatasnya pakai ini Hai makanya kalau sekarang sebenarnya meridian ini agak kurang worth it karena udah ada talent ini ya easy-easy banget ya lawannya kalau di ini ya friendly sih kali ini bagus banget teman-teman nah ini ya ini bagus banget jadi kita tuh bisa ngurangin demik mereka dan ikatin demik itu bagus banget sebenarnya jadi easy ya mainnya ini harusnya kita cobanya di pvp supannya saya kasih contoh aja teman-teman jadi musuh pun susah naranya buat bunuh kita tuh susah susah banget nah jadi mungkin itu aja ya teman-temannya jadi kurang lebih ya karena mungkin sorry banget nggak bisa bisa tes di pvp cuman set kayak gini itu bisa kita ngedef sama nyerang gitu jadi kita nggak cuma ngedef tapi kita bisa nyerang juga gitu ya gimana tergantung lawannya pasti ada kurang lebihnya kurang lebihnya kayak saya bilang tadi kalau musuhnya itu pakai talent drag-e Nah itu kurangnya itu jadi kalian bisa bisa ganti-ganti aja sih bisa ganti ini kenapa kenapa ganti ini biar misalnya lawan kalian kan suka purify lawan water gitu kan bawa ini kalau kayak kalau kalian nggak mau kalau dragnya sih bagusnya bawa ini ya oke ya Nah itu aja sih lain mah itu kalau kalian mau bawa ini bisa juga sih ini gantiin tok ya bisa-bisa juga enggak masalah aman-aman aja sih lebih lama lagi tonnya kan terus darah kalian juga tambahin 600 kalau full rr lebih cocok sih Oke kita ganti aja lah nanti ya jadi nanti kita coba bawa ini aja jadi bisa lebih lama itu walaupun kena disperse ya tapi namanya kita coba ya oke terus udah ini aja ya teman-temannya jadi semoga video set dev ini bisa membantu kalian untuk nge-set dev karena pastikan bervariasi nanti kalau udah di pvp ya enggak enggak apa namanya enggak cuma tipikal angin pasti nanti ada yang tipikal nge-def terus ada tipikal nyerang gitu ya full full damage terus ada full wind terus ada full water gitu-gitu ya teman-temannya pasti bervariasi nanti dan kalau ada kalah menang tuh wajar jadi kalau dapat yang bagus kalau kalau dapat musuh yang bagus yang bisa kalian kalahinnya bagus gitu ya tapi kalau ada musuh yang kurang bisa kalian kalahin ya wajar itu teman-teman apalagi kalau musuhnya tuh bawa pet black nibi jadi pasti lebih unggul mereka itu oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian semoga video ini bantu dan sampai jumpa di next video selanjutnya bye-bye